assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel kecot hardware dan di tangan saya sudah ada handphone xiaomi redmi 9a dengan keluhan lcd nya rusak saya dan terlihat pada video untuk lcd nya remak sekali Oke apakah ini masih bisa dibetulkan karena untuk respon hidupnya tidak bisa ya di pencet on off nya pun dia tidak mau respon hidup tapi kita akan coba bongkar ya untuk handphone ini dan kita akan coba dengan lcd yang baru apakah bisa nyala oke langsung saja kita eksekusi untuk handphone xiaomi redmi 9a ini langkah awal kita lepaskan untuk sim tray nya dan setelah itu kita lepaskan untuk penutup belakangnya dan di handphone ini tidak usah kita panas untuk membuka penutup belakangnya tapi tinggal bungkar saja ya untuk penutupnya dan yang pasti harus hati-hati Oke disini agak susah karena untuk handphonenya belum pernah dibongkar sama sekali ya jadi agak susah untuk membuka tutup belakangnya Oke dan setelah terbongkar untuk penutup belakangnya langkah selanjutnya kita lepaskan bautnya satu persatu dan diproses pelepasan baut saya percepat saja oke dan setelah bautnya semua terlepas kita lepaskan untuk penutup mesinnya dan setelah itu kita lepaskan untuk sokat baterai yang menempel di mesin agar tidak ada arus masuk yang masuk ke mesin Oke dan kita lepaskan juga untuk sokat LCD dan untuk handphone Xiaomi Redmi 9A ini kita juga akan membongkar untuk penutup mesin bawah karena untuk fleksibel LCD nya melewati mesin bawah dan untuk fleksibel penghubungnya juga dia juga ikut LCD dan menempel di mesin bawah atau board charge ya namanya oke dan setelah terbongkar semua kita lepaskan untuk LCD yang sudah remak ini ya kita cari celah dan kalau memang susah kita bantu dengan menggunakan blower kita panasi yang pasti harus hati-hati karena untuk pecahan kacanya bisa mengenai tangan kita dan disini saya menggunakan korek ya tidak menggunakan blower untuk memanasi karena untuk blower nya belum bisa hidupkan ya jadi saya pakai korek saja untuk memanasi LCD yang rusak ini Oke kita congkel saja ya untuk LCD nya dan terlihat ya untuk pecahan kacanya blower nya banyak sekali ya jadi harus hati-hati untuk proses pembongkaran LCD yang memang remak sekali untuk LCD ya untuk LCD nya Oke kita lepaskan pelan-pelan selamat menikmati oke dan setelah LCD nya yang rusak terbongkar langkah selanjutnya kita bersihkan untuk sisa lim atau sisa pecahan kaca yang masih menempel di tulangan ya dan di proses ini saya percepat karena untuk prosesnya lama sekali ya karena pecahan kacanya terlalu banyak sekali yang menempel di tulangan jadi saya percepat saja oke di sini sudah saya belikan untuk LCD yang baru dan sebelum dipasang atau dilem seperti biasa kita coba dulu karena kalau misal ada di cek pada LCD yang baru bisa kita returkan Oke apakah handphone ini bisa nyala dengan keadaan LCD yang remak sekali jadi kita akan mencoba dulu ya mudah-mudahan bisa nyala dan pastinya bisa jadi nota oke mantap jiwa handphone Xiaomi Redmi 9A ini bisa hidup kita tunggu handphone ini loading sampai ke menu untuk mencoba layar sentuhnya oke dan untuk gambarnya Alhamdulillah bagus kita tinggal cek di bagian layar sentuhnya ya mudah-mudahan tidak ada reject untuk layar sentuhnya dan tinggal kita rakit saja ya misal kalau misal ada reject di LCD-nya bisa kita returkan kembali ke toko spearpadnya asal segel di LCD-nya masih utuh dan LCD-nya belum terkenalim sama sekali dan pastinya untuk LCD-nya tidak cacat jadi bisa kita returkan lagi ke toko spearpadnya oke untuk LCD-nya sudah tested dan kita matikan lagi untuk handphone Redmi 9A ini kita lepaskan kembali untuk LCD-nya dan kita lepaskan juga untuk segel yang menempel di LCD yang baru ya kalau tidak dilepas nanti bisa menganjal pas posisi pemasangan karena kalau mengganjal itu bisa berakibat fatal ya nanti kita bisa nombok ya kalau ada yang mengganjal oke disini saya menggunakan lem T7000 ya lem khusus LCD oke dan setelah kita berikan lem secara rata di tulangan langsung saja kita pasangkan untuk LCD yang baru dan kita rekatkan dengan menggunakan karet dan kita tunggu 30 menit sampai 1 jam biar lemnya benar-benar kering dan pastinya siap jadi nota ya luar biar lemnya benar-kebut dadah Oke dan itulah tutorial dari saya untuk pergantian LCD Xiaomi Redmi 9A Dan semoga bisa dijadikan manfaat buat teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini maju dan semangat lagi Simak juga tutorial yang lain dari channel Kecot Hardware Akhir kata dari saya, Wassalamualaikum Wr. Wb Lancar jaya jadi nota mantap